Karena kalau ada seseorang yang memang mengatakan tidak ada loh pesudihan Kalau agama Islam itu kan banyak Ulama-ulama yang menyatakan ini loh amalkan, ini loh baca Al-Wakiyah ini baca, Istighfar ini baca Seperti itu kan banyak Bukannya itu juga dinamakan, dikategorikan sebagai pelancar rezeki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Kali ini kami ingin berbicara tentang suatu hal yang memang sangat penting untuk kami sampaikan Karena hal ini sedikit orang yang menyampaikan Sedikit pula orang yang mengingatkan Mungkin Al-Fakir Adha akan mengingatkan Bahwasannya jangan sampai kita hati-hati kepada Pak Samsuddin saja Akan tetapi kita juga hati-hati kepada Marcel Radival Dari sudut Pak Samsuddin itu dikategorikan sebagai dukun katanya Tapi kalau seorang Marcel Kalau nanti Marcel ini memang jelas-jelas tidak percaya Atas adanya Karomah ataupun Maunah Maka fik ya Orang ini tidak ada bedanya Ataupun orang-orang yang berkata seperti itu ya Sama dengan seorang yang mengatakan saudaranya itu Bid'ah Pelaku Bid'ah Saudaranya itu pelaku kesirikan seperti itu Ya sama seperti itu Intinya mari kita cerdas ya teman-teman ya Cerdas Memang kalau kita pandang kesalahan Gus Samsuddin juga banyak Bahkan lebih banyak Akan tetapi Kalau kita teliti lagi Kalau nanti si Marcel ini Mengatakan Tidak percaya atas keberadaannya manfaat bacaan Al-Quran Ataupun manfaat daripada solawat Ataupun atas adanya Apa namanya Karomah Ataupun Atas adanya Maunah Maka Sudah Kita Jangan ikuti saja Orang-orang yang seperti ini Karena ini sudah Apa ya namanya ya Orang-orang yang memang Sudah Sedikit Merasuki kita semua Untuk tidak mempercayai Kepada Bacaan-bacaan yang sudah diwariskan oleh para ulama Kan sudah banyak Dari kitab-kitab para ulama Bahwasannya ayat ini Untuk seperti ini Bacaan ini Untuk seperti ini Apa salahnya kita Mengamalkan Tapi kalau Marcel nanti Menggugat Mengatakan ini Seperti ini Adalah hal yang memang Salah Ya jelaskan saja Di kitab apa Dimana penjelasannya Sudah jelaskan saja Kalau memang Mau dijelaskan Secara keilmuan Jadi Kalau seperti ilmu Sembur Menyembur Kepada air Jangan sampai disalah-salahkan Ini jual agama Jangan seperti itu Siapa tahu ini Ini adalah Bisharoh Siapa tahu ini adalah Seperti Menghargai Seseorang yang memang Disayangi Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau nanti kita percaya 100% kepada Marcel Sudah kita tidak percaya Atas bacaan Al-Quran Kemampatan Al-Quran Sudah Apa bedanya kita Dengan Wahabi Apa bedanya kita Sama orang-orang Yang mengatakan Saudaranya itu Bid Asirik Seperti itu Yaudah Jangan kita Sampai terhipnotis Dengan pemikiran-pemikiran Yang seperti itu Kita tetap Amalkan Apa yang sudah Diperintahkan oleh Para ulama Artinya Kalau memang ada Ini loh Baca Ini Memperbanyak Rezeki Ini Memperlancar Rezeki Sudah 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 Kalian itu Pikirkan Kesana Kemari Oh ini Katanya Marcel Radival Ini hanya Segedar Taktik Kan sudah Panglaris Marcel sudah Mengatakan Tidak ada Yang namanya Panglaris Kalau kita kan Sudah Banyak Yang namanya Tata cara Daripada Apa ya Perintah Daripada Ulama Ini loh Baca Al-Wakiyah Ini baca Seperti ini Jadi itu Sepertinya Banyak Jadi Untuk para Santri juga Jangan Gampang Ter-hypnotis Oleh orang-orang Yang memang Tidak Percaya Atas Kemamfaatan Suatu Bacaan Yang dianjurkan Oleh para Ulama Tapi juga Ulamanya Kita harus Teliti Siapa Yang memberikan Amalan itu Ataupun Siapa Yang memberikan Bacaan-bacaan itu Dan kita Harus Juga Koreksi Seperti itu Apakah Kami Membela Gusam Sudin Ya Tidak Fik Saya tidak Membela Gusam Sudin Karena Juga Kami Tahu Kalau Pratiknya Itu Seperti Apa Apakah Ada Trik Di Dalamnya Sudah Ya Sebenarnya Kami Tidak Membela Pesulap Merah Tidak Membela Gusam Sudin Video Ini Bukan Atas Dasar Kami Membela Kepada Gusam Sudin Dan Bukan Juga Kami Membela Kepada Pesulap Merah Akan Tetapi Kembali Kepada Tujuan Awal Kami Kita Harus Hati-hati Kepada Keduanya Jadi Hati-hati Itu Perlu Ya Hati-hati Itu Perlu Karena Kalau Ada Seseorang Yang Memang Mengatakan Tidak Ada Pesudihan Kalau Agama Islam Itu Banyak Ulama Ulama Yang Menyatakan Ini Loh Amalkan Ini Loh Baca Al-Wakiyah Ini Baca Istighfar Ini Baca Seperti Itu Kan Banyak Bukannya Itu Juga Dinamakan Dikategorikan Sebagai Pelancar Rezeki Ya Bukannya Seperti Itu Makanya Suatu Rezeki Memang Kita Tidak Apa Ya Tidak Sepantasnya Kita Ngarep Kepada Manusia Tidak Sepantasnya Tapi Apa Salahnya Kita Berdoa Lewat Suatu Hal Yang Dianjurkan Oleh Para Ulama Masa Itu Salah Masa Itu Keliru Masa Sesat Ya Tidak Makanya Seseorang Yang Mengklaim Pesugihan Tidak Ada Segala Pesugihan Itu Tidak Ada Kalau Menurut Kami Pribadi Itu Salah Itu Suatu Hal Yang Tidak Perlu Kita Ikuti Tidak Perlu Kita Yakini Jadi Kalau Menurut Kami Itikot Kami Keyakinan Kami Yang Ada Pada Saat Ini Sepertinya Seorang Marcel Ini Juga Perlu Dihati Hati Karena Kalau Kita Percaya 100% Kepada Seorang Yang Seperti Ini Kita Bahaya Juga Paham Dan Mari Kita Akan Simpulkan Tentang Apa Yang Kami Maksud Dari Tadi Al-Fakir Adha Maksud Dari Apa Yang Kami Omong Apa Yang Kami Bicarakan Kami Hanya Menghimbau Atau Mengajak Ayolah Kita Harus Hati Kepada Kalau Nanti Marcel Berkeyakinan Di Zaman Sekarang Tidak Ada Ma'unah Tidak Ada Karomah Maka Tidak Usah Ikuti Marcel Kalau Nanti Marcel Seperti Itu Karena Hal Ini Juga Bahaya Tidak Ada Bedanya Dengan Seorang Wahabi Kalau Nanti Marcel Mempunyai Keyakinan Seperti Itu Dan Lagi Kalau Marcel Tidak Percaya Atas Barokah Ataupun Bacaan Semburan Yang Disemburkan Kepada Air Maka Hal Tersebut Perlu Kita Hati Hati Juga Kalau Marcel Nanti Beritikat Seperti Itu Bagaimana Kepada Yang Satunya Kepada Pak Samsuddin Ataupun Mas Samsuddin Maka Perlu Kita Ketahui Ya Takut Pakai Trik Perlu Kita Hati Hati Seperti Itu Karena Yang Viral Kan Gu Samsuddin Pakai Trik Pengobatan Seperti Itu Trik Kelapa Tah Trik Keris Pakai Belut Listrik Kok Belut Listrik Apa Namanya Listrik Apa Namanya Keris Petir Artinya Kita Kalau Tidak Ada Kehati Hatian Yang Seperti Ini Ya Bahaya Kita Karena Kita Tahu Dalam Hidup Ini Tidak Perlu Kita Hanya Memandang Dalam Sudut Yang Satu Saja Kita Harus Pandang Dari Mana Kita Bisa Memandang Oh Disinilah Kebenarannya Seperti Itu Kalau Kita Hanya Apa Ya Menutup Mata Hanya Memandang Itu Saja Itulah Yang Benar Sedangkan Kita Tidak Tahu Apa Itu Kebenaran Maka Itu Adalah Sebuah Kegoblokan Yang Sangat Pasti Karena Video Ini Himbawan Kami Ataupun Ajakan Kami Untuk Hati-hati Terhadap Keduanya Karena Yang Satu Diantara Dari Keduanya Ini Pasti Ada Yang Bersalah Yang Kami Itikoti Ya Kalau Nanti Terbukti Salah Ya Memang Dia Yang Salah Akan Tapi Kalau Dia Yang Benar Ya Pasti Dia Yang Benar Akan Tapi Kalau Kedua-duanya Salah Tidak Usah Kita Ikutin Semuanya Ini Nasyirat Al-Mustaki Mungkin Ini Saja Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh